Kabar baiknya untuk teman-teman bahwa koloni kolulut ini hampir setiap periode tertentu mereka akan memecah ketika nanti koloni disini semakin bertambah banyak ya mereka tidak muat lagi beraktifitas disini membangun sarang, memasang madu dan sebagainya sehingga dengan sangat terpaksa ada beberapa ekor ratu nanti yang akan keluar dan membawa koloni baru koloni mereka tersendiri kemudian membuat sarang mencari tempat di tempat yang baru nah ini yang disebut dengan koloni yang memecah Halo, salam jumpa kembali teman-teman dengan saya Sarman Molilo masih di Humbang Mas Channel channel yang membahas tentang berbagai macam informasi-informasi yang bermanfaat untuk kawan-kawan yang ingin mengembangkan berbagai macam potensi alam mungkin pelatihan dan sumber daya alam teman-teman sekalian hari ini mungkin masih melanjutkan video saya terdahulu tentang kelulut tentang koloni kelulut saya selalu menganjurkan kepada kawan-kawan semua untuk mendapatkan koloni kelulut itu dari dengan cara memasang jebakan kenapa teman-teman karena menurut saya bahwa di alam sekitar kita jika masih teman-teman masih tinggal di dalam berdampingan dengan wilayah yang memiliki hutan-hutan atau pohon-pohon yang cukup rindang maka kemungkinan besar maka akan ada koloni kelulut disitu seperti yang saya alami sekarang teman-teman di depan saya ada jebakan kelulut yang beberapa hari lalu saya pasang bukan beberapa hari lalu ya mungkin tepatnya sekitar sebulan lebih yang lalu saya pasang disini di bawah pohon nangka saya ikat di bawah nangka seperti ini teman-teman ya teman-teman bisa lihat ini saya ikat di bawah nangka hanya dengan satu tali kemarin disini ada buah nangka dan di bawah nangka seperti ini teman-teman ya seperti ini seringkali didatangi oleh kelulut karena biasanya kalau ada luka seperti ini ya ya teman-teman lihat ya ada lukanya buah nangka ini ya akan ada getah keluar dan ini sangat menarik perhatian dari kelulut untuk mengisap getah dari buah nangka ini untuk sebagai bahan propolis mereka ya propolis ini manfaatnya untuk membuat sarang ya pembuatan sarang jaringan sarang dan juga kantong madu ya nah jadi teman-teman semuanya seperti yang saya katakan tadi di awal jangan jangan berkecil hati jika teman-teman mungkin memasang jebakan kelulut seolah-olah tidak dapat yang pasti memang pastikan bahwa jebakan kelulut punya teman-teman ini tetap bersih bersih dan juga tidak ada semut karena kadangkala jika pohon yang yang ada ini punya semut banyak kemudian semut itu punya akses masuk ke sini maka mereka akan membuat sarang ya semut akan bersarang di tempat ini saya kasih contoh ya ya teman-teman ini contoh jebakan kelulut yang saya pasang di pohon rambutan ini pohon rambutan kemarin ketika pohon rambutan ini berbunga wah teman-teman bisa lihat disini kemarin banyak sekali ketika ini ini sudah rambutannya sudah mulai jadi ya sudah berbuah tetapi ketika rambutan ini kemarin berbunga koloni kelulut mencari nektar dari bunga rambutan ini sangat banyak sehingga saya berpikir mencoba untuk memasang jebakan disini nah ini salah satu jebakan yang saya pasang tetapi ternyata tidak ada koloni yang tertarik masuk disini kenapa? seperti yang saya katakan tadi ternyata dalam jebakan ini ada semut yang bersarang disini bisa lihat ya saya coba ketuk maaf kurang fokus ya teman-teman banyak sekali nah jika ke jebakan kelulut kita tidak dibersihkan tidak diperiksa secara berkala maka semut akan berdiam bersarang di dalam botol ini sehingga tentu saja ketika ada semut di dalam kelulut tidak tertarik ya apalagi kadangkala sarang-sarang semut yang ada di dalam ini baunya sangat menyengat lebah kelulut tidak menyukainya makanya untuk merubah ini kadangkala kita harus buka lagi kemudian kita harus panaskan kalau memang bisa cairan propolis yang diencerkan dengan dengan alkohol itu kita masukkan lagi tapi sebelumnya kita panaskan dulu dari menggunakan korek api ya jika teman-teman punya korek api dipanaskan dulu masukkan apinya ke dalam supaya di sekitar mulut corong botol ini sedikit ada bau kelulut kembali nah langkah selanjutnya propolis yang kita sudah encerkan menggunakan alkohol kita masukkan lagi kemudian dikocok-kocok dan dipasang kembali biasanya itu akan menjadi daya tarik bagi kelulut untuk membuat sarang tetapi yang pasti berhasil tidaknya sebuah botol jebakan itu harus rutin diperiksa jangan sampai ada semut jangan sampai ada biasanya bukan semut seperti ini tetapi ada juga semut-semut yang besar yang bersayap bisa bersarang di dalam nah ini jelas-jelas gagal oke kita kembali ke sarang tadi nah ini jadi ini salah satu bukti bahwa di sekitar tempat tinggal saya ini masih ada kelulut keloni kelulut yang yang mencari tempat buktinya ternyata kelulut ini kelulut ini bisa menemukan botol ini dan mereka bisa bersarang di sini ya jadi teman-teman alam alam kita melimpah dengan dengan koloni-koloni kelulut yang bisa dibudidayakan seperti ini nah kenapa saya selalu menyarankan untuk teman-teman mencoba mendapatkan koloni kelulut dengan cara membuat jebakan karena dengan membuat jebakan seperti ini kita akan terhindar dengan penebangan kayu karena hampir setiap hampir sebagian besar ya hampir keseluruhan orang-orang yang membudidaya lebah kelulut dengan mengambil langsung dari hutan itu rata-rata menebang pohon menebang lok sehingga tentu saja kita kehilangan satu pohon dalam setiap penubangan satu pohon kita kehilangan potensi kesegaran alam dan potensi yang ditimbulkan oleh tumbuhan ketika kita menubang satu pohon nah membuat jebakan seperti ini sangat baik dan kelebihannya adalah kabar baiknya untuk teman-teman bahwa koloni kelulut ini hampir setiap periode tertentu mereka akan memecah misalnya contoh dalam kapasitas satu botol ini hanya memuat berapa ribu ekor kelulut tetapi ketika nanti koloni disini semakin bertambah banyak ya mereka tidak muat lagi beraktifitas disini membangun sarang memasang madu dan sebagainya sehingga dengan sangat terpaksa ada beberapa ekor ratu nanti yang akan keluar dan membawa koloni baru koloni mereka tersendiri kemudian membuat sarang mencari tempat di tempat yang baru nah ini yang disebut dengan koloni yang memecah sehingga dengan kondisi seperti itu teman-teman ini menjadi peluang untuk kita bisa mendapatkan koloni baru nah karena itu saya selalu menganjurkan kawan-kawan semua untuk bisa membuat sarang jebakan ya seperti ini sekali lagi bagi kawan-kawan yang belum tahu cara membuat jebakan bisa memeriksa di playlist saya ada di situ cara video cara membuat jebakan dari jebakan koloni-kelulut dari bahan botol bekas seperti ini ya oke kawan-kawan itu dulu video dari saya mohon maaf jika ada tertutup kata yang salah jika ada mungkin perkataan atau mungkin sikap saya yang kurang berkenan dari video-video saya sekali lagi saya mohon untuk dimaafkan sekaligus juga saya mohon dukungan kawan-kawan semua untuk bisa terus mendukung channel saya supaya bisa terus dapat berkembang dengan cara subscribe dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya ya kawan-kawan supaya teman-teman bisa terus mendapat notifikasi ketika Humbang Mas Channel mengupload video-video terbaru oke demikian dulu kawan-kawan semuanya salam sukses untuk kita semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati